Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rapa TV? Saat ini saya sedang berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Dao dan Komunikasi, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2023, yang mana di sini telah terselenggarakannya kegiatan laboratorium Fakultas Dao dan Komunikasi dengan mengusung tema, membangun rasa percaya diri melalui public speaking. Berikut libutannya. Seminar Laboratorium Fakultas Dao dan Komunikasi Winraden Fata, Palembang yang dilaksanakan di ruang seminar Fakultas Dao dan Komunikasi Kampus A Winraden Fata, Palembang pada selasa 23 Mei 2023. Seminar Laboratorium ini dihadiri oleh dekan Fakultas Dao dan Komunikasi Bapak Ahmad Syarifuddin MA, Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Dao dan Komunikasi Ibu Zila Janati dan mahasiswa Fakultas Dao dan Komunikasi. Dengan mengusung tema, membangun rasa percaya diri melalui public speaking, kegiatan ini mengundang narasumber penyiar RRI Pro 1, Palembang, yaitu Lydia Wulansari. Ia mengatakan mengenai materi yang diambil pada kegiatan tentang public speaking sangatlah penting. Kepala Laboratorium Terpadu berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini, mahasiswa dapat mengerti akan pentingnya untuk menguasai public speaking. Oke, baik Bu, apa sih tujuan diselenggarakan kegiatan ini? Baik, tujuan diselenggarakannya kegiatan Laboratorium Terpadu, Fakultas Dao dan Komunikasi ini, agar mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai membangun rasa percaya diri melalui public speaking. Sehingga mereka nanti ke depan, ketika mereka sudah terjun langsung ke ranah mereka untuk public speaking, itu bisa tidak kaget lagi, tidak gugup lagi seperti itu. Setelah terselenggaranya kegiatan ini, apa harapan Ibu khususnya untuk mahasiswa? Harapan dari terselenggaranya kegiatan ini tentunya secara umum agar mahasiswa terus bersemangat, sebenarnya bersemangat, mengasah ilmu, lewat seminar-seminar salah satunya dengan seminar Laboratorium Terpadu ini. Harapannya juga agar mereka nanti bisa ketika di dunia kerja, bisa berkualitas sehingga daya saing mereka dengan yang lain itu lebih tinggi. Seperti itu, mungkin itu. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, baik Cik. Apa sih alasannya mengusul tema membangun percaya diri melalui public speaking ini? Oke, tema dari membangun percaya diri melalui public speaking ini, kenapa dikatakan harus membangun percaya diri? Kan kebanyakan kita nih mungkin berani untuk ngomong, tetapi berani dalam arti kata belum-belum percaya diri yang penuh ya. Sehingga kepercayaan diri itu sangat penting sekali. Ketika kita berhadapan dengan apapun itu, kepercayaan diri itu adalah merupakan modal utama. Nah, ketika kita seandainya tidak memiliki kepercayaan diri, ya bagaimana kita akan berani untuk berada di tengah-tengah orang banyak, untuk berbicara di depan orang banyak. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Seberapa penting sih, Cik, public speaking itu khususnya untuk anak muda dan mahasiswa nih? Oke, seberapa penting sih sebenarnya public speaking itu terhusus untuk generasi muda, anak-anak muda begitu ya. Sebenarnya public speaking itu bukan sekedar untuk generasi muda atau anak muda saja, tetapi untuk seluruh ya, nah terhusus juga ini untuk anak muda. Kenapa dikatakan penting public speaking? Kita kan sebagai manusia yang notabene adalah makhluk sosial, ini membutuhkan komunikasi. Jadi komunikasi ini perlu dijalin. Kalau seandainya tidak ada jalinan yang baik dalam komunikasi yang baik, yang kita pelajarinya melalui public speaking. Itulah kenapa pentingnya arti dari public speaking itu sendiri untuk ya bagaimana ke depan nanti, kita punya cita-cita apa nih? Ya pasti otomatis akan berhadapan dengan public speaking. Mau tidak mau nanti kita akan berhadapan dengan banyak orang dan berbicara di depan banyak orang. Seperti yang Anda lakukan seperti ini sama saya sekarang ini. Ini merupakan salah satu bentuk public speaking. Oke, terima kasih. Selamat-selamat. Kira-kira dari materi yang disampaikan oleh materi, poin-poin apa saja nih yang terkali tadi? Oh iya, nah untuk poin-poinnya itu banyak banget sebenarnya kan. Cuman kalau disimpulkan yang pertama ada teknik-teknik dalam public speaking. Kemudian ada juga cara berbicara dengan baik di depan umum. Kemudian motivasi untuk menjadi public speaker. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Rani Saputra dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!